Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan Injil Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Injil Channel kali ini yang akan kita bahas mengenai arteriadahlan Sebagaimana kita tahu teman-teman Beberapa waktu kemarin arteriadahlan menyinggung terkait bahasa Sunda Meminta kepada kejagung untuk mencopot kajati yang memakai bahasa Sunda Dan inilah yang akhirnya membuat heboh, membuat marah warga Sunda Sehingga melakukan aksi unjuk rasa, menuntut supaya arteriadahlan dicopot, dipecat dari anggota DPR Namun usaha yang dilakukan oleh warga Sunda itu ternyata ditanggapi oleh DPP-PDIP Yang mana DPP itu memberikan surat teguran peringatan kepada arteriadahlan Tidak sampai memecat arteriadahlan Nah kemudian kita lihat dalam perkembangannya Ternyata anggota Dewan itu punya hak imunitas Dalam undang-undang MD3 disana disebutkan bahwa anggota Dewan Yang melakukan memberikan pernyataan Kemudian membuat pertanyaan Atau memberikan pendapat Itu tidak bisa dituntut di pengadilan Apalagi yang disampaikan arti adegan itu dalam sebuah harapat resmi Sehingga tidak bisa dituntut Tetapi kalau kita melihat teman-teman Di dalam undang-undang dasar 1945 Disana jelas dinyatakan bahwa Semua warga negara itu punya hak dan kedudukan yang sama di mata hukum Ada equality before the law Semua warga negara punya hak dan kedudukan yang sama di mata hukum Tetapi mengapa ada undang-undang MD3 Yang membuat aturan bahwa anggota Dewan itu Dalam pernyataan, dalam pertanyaan, dan dalam pendapatnya Tidak bisa diproses secara hukum Tidak bisa dipidana Nah ini ada satu hal yang membuat kita bertantanya Kenapa ada perbedaan seperti itu? Bagaimana kalau rakyat kecil, rakyat sipil yang membuat pernyataan Menyinggung Sarah Harus dibawa ke pengadilan sampai di penjara Seperti yang terjadi pada Pak Edi Mulyadi Menyinggung Kalimantan, orang Kalimantan marah Dan Edi Mulyadi akhirnya diproses secara hukum Dan sekarang di penjara Tetapi ini berbeda dengan yang terjadi artiradalan Ketika artiradalan menyinggung warga Sunda, bahasa Sunda Orang kemudian melaporkan, melakukan aksi demo Yang sama seperti yang dilakukan di warga Kalimantan Tetapi ini tidak bisa diproses Kenapa begitu? Karena artiradalan punya imunitas sebagai anggota Dewan Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya kita akan baca dulu Berita mengenai artiradalan yang punya hak imunitas sebagai anggota Dewan Dan tidak bisa dipidana Atau tidak bisa dibawa ke pengadilan Kita baca berita dari detik news teman-teman Imunitas anggota Dewan saat rapat jadi alasan pidana tak sentuh arteria Penyidik Pololda Mitrojaya tak dapat melanjutkan penyelidikan laporan masyarakat adat Sunda Terkait pernyataan anggota Komisi 3 DPR artiradalan Yang menyinggung bahasa Sunda Ketingkat penyidikan Pasalnya, pernyataan artiradalan itu disampaikan dalam forum rapat resmi di Komisi 3 DPR Tidak dapat dipidana Jelas teman-teman Artiradalan tidak bisa dipidana Kenapa? Apa yang disampaikan artiradalan itu adalah dalam forum rapat resmi Oke, kita lanjut teman-teman Beberapa ahli berpendapat artiradalan tidak dapat dipidana Karena pernyataan tersebut dikemukakan oleh politikus demokrat itu Merupakan hak dan kewenangan konstitusional DPR Status artiradalan sebagai anggota DPR yang memiliki hak imunitas Juga membuatnya tak bisa tersentuh pidana Sebelumnya, artiradalan dilaporkan oleh Muhammad Ari Mulya Dari masyarakat adat Sunda Kepolda, Jawa Barat Atas dugaan ujaran kebencian dan sara Pelaporan itu dilakukan setelah beredar video arteria Dalam rapat dengan Jaksa Agung RI di Komisi 3 DPR Meminta agar kejati diganti karena memakai bahasa Sunda dalam forum rapat Pak C.A. ada kejati pak Yang dalam rapat, dalam rakar itu ngomong pakai bahasa Sunda Ganti pak itu pak Kita ini Indonesia pak Jadi orang takut kalau ngomong bahasa, pakai bahasa Sunda Entar ngomong apa dan sebagainya Demikian pernyataan arteria dalam rapat di Komisi 3 DPR yang beredar dalam video Ucapan arteria itu membuat masyarakat Sunda tersinggung Arteria kemudian dilaporkan ke Polda, Jawa Barat pada 20 Januari 2022 Kasus itu kemudian dilimpahkan ke Polda, Metro Jaya Penyidik Subdit Cyber Polda, Metro Jaya kemudian melakukan gelar perkara Dengan mengundang tiga ahli Hasil gelar perkara menyatakan arteria dalam tidak dapat dipidana Sebab pernyataan tersebut disampaikan arteria sebagai anggota DPR Dalam forum rapat resmi di DPR Kami menyimpulkan berdasarkan pendapat para ahli Dan juga pendalaman yang dilakukan penyidik dari Diskrim Suspolda, Metro Jaya Maka pendapat dari Saudara Arteria Dhalan dalam persoalan ini Tidak memenuhi unsur perbuatan Menyebarkan informasi yang bermuatan ujaran kebencian Berdasarkan sara yang diatur pada Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 Tentang ITE Karena maksud dari pernyataan tersebut Dalam situasi rapat resmi Ujar Kapitumas Polda, Metro Jaya, Kompas Indra Sulpan Kepada wartawan di Polda, Metro Jaya, Jakarta Jumat 4 Februari 2022 Berarti kemarin teman-teman Yang disampaikan oleh Kompas Indra Sulpan Bahwa apa yang disampaikan oleh Arteria itu Dalam forum rapat tidak bisa dipidana Selain itu Arteria sebagai anggota DPR memiliki hak imunitas Sehingga tidak dapat disentuh hukum Karena pendapatnya disampaikan dalam forum resmi di DPR Yang bersangkutan juga memiliki hak imunitas Sehingga tidak dapat dipidana Pada saat yang bersangkutan mengungkapkan pendapatnya Pada saat dan atau dalam forum rapat resmi Yang dilakukan seperti yang terjadi dalam persoalan ini Kata Sulpan Dalam penyelidikan kasus ini Polisi meminta keterangan dari tiga ahli Para ahli berpendapat Berdasarkan sejumlah ketentuan perundang-undangan Bahwa Arteria tidak dapat dipidana atas pernyataannya itu Penyidik Subdit Cyber Reskrimsus Polda Metro Jaya Telah melakukan gelar perkara Dengan melibatkan penyidik dan para ahli Yaitu para ahli pidana Ahli bahasa dan ahli hukum di bidang undang-undang ITE Kata Sulpan Sulpan menyampaikan Berdasarkan keterangan ahli pidana Arteria Dahlan tidak dapat dituntut di depan pengadilan Atas pernyataannya itu Sebab apa yang disampaikan Arteria Dahlan Ini adalah dalam sebuah forum rapat resmi di Komisi 3 DPR Berdasarkan keterangan ahli Berdasarkan ketentuan undang-undang yang diatur Dalam pasal 224 Undang-Undang RI No.17 tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Atau MD3 Terhadap saudara Arteria Dahlan Dapat disampaikan Tidak dapat dipidanakan Kata Sulpan Nah itu teman-teman terkait Arteria Dahlan Ternyata dari keterangan pihak kepolisian Bahwa Arteria Dahlan punya hak imunitas Tidak bisa diproses secara hukum Juga termasuk dalam undang-undang MD3 Menyatakan seperti itu Seorang anggota Dewan Ini tidak bisa dibawa ke ranah pidana Karena pernyataannya Karena pertanyaannya Dan karena pendapatnya Karena hak imunitas itu melekat Di dalam diri seorang anggota DPR Baik dalam rapat ataupun di luar rapat Nah ini yang menjadi pertanyaan kita teman-teman Bagaimana Kalau nanti ada anggota DPR Yang melakukan hal yang sama Misalkan menyinggung Sarah di dalam rapat Dan ini tentunya akan menjadi hal yang baru teman-teman Karena tidak menutup kemungkinan Akan terjadi pengulangan yang sama Kalau ini Tidak bisa diproses secara hukum Jadi anggota DPR Kalau melakukan hal yang sama Seperti yang dilakukan oleh Arteria Dahlan Berarti tidak ada masalah Karena ada undang-undang yang mengatur itu Bahwa seorang anggota DPR Punya hak imunitas Sementara kalau kita baca di dalam undang-undang dasar 1945 Bahwa semua warga negara itu punya Hak dan kedudukan yang sama di mata hukum Undang-undang dasar 1945 Pasal 27 Mengatur tentang kedudukan sebagai warga negara di mata hukum Itu sama Jadi ada equality before the law Jadi semua warga negara punya hak Yang sama di mata hukum Itu kalau kita melihat di pasal 27 Undang-undang dasar 1945 Dan kali ini kayaknya Arteria Dahlan Tidak bisa diteruskan Proses hukumnya Dan selamat untuk Pak Arteria Dahlan Karena tidak bisa diproses secara hukum Nah itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih